Pak Luhut, dukung Pak Prabowo ya untuk 2024? Masa saya musikartau hak pilih saya? Kan karena Pak Bravo, Bravo berapa? Bravo 4 kan itu selalu seperti tim ses. Ya, kan tergantung hati saya juga. Kalau saya, siapa yang paling saya anggap bisa bekerja sama dengan saya? Atau masih dengar saya? Kan saya ke situ sama aja. Itu sangat manusiawi. Tapi kalau orang memusuhin saya, ya ngapain saya ke dia? Kan saya juga punya pengikut. Siapa berani musuhin seorang Luhut Binsar Panjaitan? Ya, kan dalam zaman sekarang ini kita ngapain bikin musuh? Bikin teman aja, Ros. Jangan kita sombong. Merasa kita paling hebat. Enggak lah. Tapi itu belum menjawab. Harus dilihat, Ros, ya. Dari hasil survei, dan ini ilmiah. Jadi gak mau jawab nih? Ganjar atau Prabowo? Ya, biar aja nanti waktu menjawab itu. Kamu udah tahu jawabannya juga. Saya tahu. Perlu dibilangin sekarang gak? Janganlah. Saya mau klarifikasi. Pak Luhut ini apa-apa kampungan? Apa-apa kampungan? Jangan sok tahu apa-apa. Ini kan OTT itu, Pak. Itu bagian dari pemberantasan korupsi. Ya, ini saya kan kampungan itu stressing aja. Biar orang ingat. Ya, artinya kan jangan kemudian mengkerdilkan OTT. Tidak mengkerdilkan. Saya OTT setuju. Bukan gak setuju. Don't get me wrong. Tapi kalau OTT itu makin sedikit, atau habis karena tadi sistem yang baik, ya kan bagus, Pak Perintah. Mau nol kan gak mungkin. Saya bilang kalau di sorga aja kalau nol. Ya kan? Kalau masih di dunia pasti aja ada. Tapi berkurang, yes. Bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan bukan ingin meremehkan OTT. Itu tetap perlu, dong. Kalau memang itu sebagai bagian yang tidak tershindarkan untuk pemberantasan korupsi, menangkap koruptor-koruptor, maka OTT adalah menjadi bagian. Kan dia berhasil tuh kalau OTT-nya makin sedikit. Karena sistemnya makin baik. Kalau makin banyak ini, kan berarti sistem kamu gak bagus. Di sini sebenarnya saya ingin menanyakan Pak Luhut, Bapak mau gak? Kira-kira. Ya udah deh. Saya mencabut pernyataan saya, OTT bukan kampungan. Ya, apa sih yang salah di situ? Ya kalau OTT itu, kalau menurut saya yang berlebih-lebihan itu karena di besar-besarnya ya kampungan. Itu jadi trending topic dan semua orang begitu marah pada Pak Luhut seolah-olah Bapak menjadi anti-pemberantasan korupsi. Jangan ngomonglah mereka itu soal korupsi-korupsi. Jangan bilang kampungan-kampungan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.